Assalamualaikum Hai guys Welcome back to channel Dahasan Video Bikin mochi yang gendut dan enak dong bun Ini dia guys Mochi gemoy isi selai istri beri Eh strawberry Ada yang suka gak nih Masya Allah Yang ini tuh enak banget Dan bikin lagi ya Kalian wajib coba deh Bahan dan cara membuat Pertama kita bikin whipped creamnya dulu Yaitu ada 75 gram whipped cream bubuk Dengan merek sesuai selera 150 ml air es Kocok hingga rata dan kaku Kira-kira itu cukup sekitar 1,5 menit Nah seperti ini guys hasilnya Kemudian masukkan ke dalam piping bag Sisihkan Selanjutnya untuk isian mochi nya itu juga ada strawberry Dan untuk strawberry nya itu bisa langsung menggunakan buah strawberry utuh Seperti ini ya Atau jika ingin hasil yang lebih nendang Maka strawberry nya itu bisa diolah menjadi selai seperti ini guys Dan untuk cara membuat selai strawberry yang super enak ini Resep lengkapnya itu sudah kami bagikan di video sebelumnya Link silahkan cek di deskripsi video ini Catat Oke jika menggunakan selai Maka siapkan sekitar 120 gram selai strawberry Seperti ini ya Sisihkan Oke berikutnya Di dalam panci atau teflon Masukkan 110 gram atau sekitar 7 sendok makan tepung ketan Lalu 30 gram atau setara dengan 2 sendok makan tepung maizina 30 gram atau sekitar 2 sendok makan gula halus 170 ml susu ht full cream Aduk rata Pastikan adonannya itu benar-benar halus dan tidak bergerindil guys Berikutnya tambahkan ini Yaitu 1 atau 2 tetes pasta strawberry sesuai selera Kemudian nyalakan api kompor Aduh hampir kelupaan guys Masukkan juga 20 gram mentega atau margarin Masak dengan menggunakan api sedang Sambil terus diaduk hingga mengental dan kalis Alias tidak lengket gitu Pastikan adonannya itu dimasak hingga matang ya guys Dan total durasi memasaknya itu adalah sekitar 7 sampai dengan 10 menit Tergantung dengan panas kompor masing-masing Oke setelah adonan matang segera angkat dan selagi hangat Agar tidak lengket Kenakan sarung tangan Lalu uleni adonan hingga licin Jadi diulennya itu sambil diunyel-unyel kayak gue Ditarik-tarik sampai mulur dan lentur Ulen sekitar 4 atau 5 menit Agar hasil mocinnya itu bisa awet lembut Meski disimpan berhari-hari di dalam kulkas Setelah licin segera gulung memanjang Seperti ini Dan selanjutnya bagi adonan menjadi 6 atau 8 atau 12 bagian Sama besar sesuai selera Nah ini dia guys Adonannya itu saya bagi jadi 6 bagian Dengan berat masing-masing sekitar 55 gram Kemudian bulatkan seperti ini Agar tidak lengket Taburi dengan ini Yaitu tepung maizina yang sudah disangrai Jadi alas dan permukaan adonannya itu Diubur-ubur karol tepung maizina kayak gue Dan lakukan sisanya hingga habis Setelah dibulatkan Selanjutnya pipihkan adonan Dengan rolling pin plastik Agar tidak lengket guys Atau jika menggunakan rolling pin dari kayu Maka sebaiknya lapisi dengan menggunakan plastik ya Catat Kemudian tempatkan di dalam wadah bulat Yang sekiranya itu cukup untuk menempatkan adonan mochi Yang sudah dipipiskan Aduh Yang dipipihkan Tambahkan isianya Yaitu whipped cream yang sudah kita siapkan tadi Lalu slice strawberry Dan tutup dengan whipped cream Selanjutnya bungkus dengan cara disatukan seperti ini Waduh Keberi gue sih kianu Sarung tangannya malah-malah dicopot lah Kenai iya nu domongi-domongi Angger-nggera gue Sarung tangannya kuribet banget lah Yuk jan Resik tulilah Norabar Jikal temblek korak lah Tuh Jadi deh Walaupun tanpa cetakan mochi juga Ternyata hasilnya itu bisa lumayan cantik ya Oke Cetak sisanya hingga habis Masya Allah Montok banget Karena satu mochi yang sudah jadi begini Ternyata beratnya itu sekitar 100 gram Oke Agar lebih cantik Hias mochi Sesuai selera Aduh Jika cantik begini Kemudian rasanya itu juga enak banget Tuh Mantap banget guys hasilnya Sudah pasti yang ini layak banget untuk ide jualan Catat Selain menggunakan selai Jika ingin lebih simpel Kita juga bisa menggunakan isian stroberi utuh Seperti ini ya Catat Tuh Hasilnya itu juga cantik banget Dan tidak kalah enak dengan yang menggunakan selai guys Jadi silahkan dikreasikan sesuai selera Selain diulen dengan tangan Jika suka Agar tidak kelengar Dan gak ribet gitu Kita bisa mengulen adonan dengan menggunakan mixer seperti ini Dan jika diulen mixer Maka mixer adonan cukup sekitar 3 menit Atau hingga adonannya itu menjadi licin Dan kali seperti ini guys Hasil adonan yang di mixer Menurut saya sih Ternyata teksturnya itu lebih mulus Dan lebih mudah dibentuk Catat Oke guys Demikian tadi Cara membuat mochi stroberi Ala dahasan video Semoga bermanfaat Dan bagi para pejuang keluarga Yang menggunakan resep ini untuk ide jualan Semoga dilancarkan ya Diberi kemudahan untuk usaha Amin Dilimpahi rizki barokah dan turah-turah Amin Amin Tetap semangat Dan selalu berusaha Insya Allah Semoga bisa sukses Dunia dan akhirat Amin Dan anyway nih Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel THP Jangan lupa klik tombol subscribe Agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya And I hope you guys enjoy this tutorial today Thank you so much for watching See you guys next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sekarang The Hasan Video membuka fitur langganan Dengan bergabung Kalian bisa mengakses cat khusus untuk bertanya-tanya resep Pembaruan foto dan status Dan prioritas dalam membalas komentar Dan stiker lucu untuk berkomentar Ayo gabung sekarang Terima kasih telah menonton